Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Sobat Warriors, dimanapun Anda berada, senang sekali di malam selasa seperti biasa kita berkumpul bersama-sama dalam acara motivator Biasiswa Talkshow, yang merupakan rangkaian talkshow persiapan untuk meraih mimpi studi di luar negeri. Ya, jadi saya akan jelaskan sedikit bahwa seperti biasa nanti kita akan obrol-obrol dulu di awal tanya-jawab, lalu kemudian gestor kita akan memulai mempresentasikan tentang topik yang hari ini telah kita persiapkan buat Sobat Warriors semua, lalu nanti akan ada dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi memang program motivator Biasiswa Talkshow ini seperti yang tadi sudah disampaikan, memang perusahaan untuk mengembatani keinginan para Sobat Warriors untuk bisa meraih mimpi studi di luar negeri. Nah, topik kita malam ini salah satu yang juga sangat penting, salah satu amunisi yang perlu dimiliki oleh semua Sobat Warriors, yaitu tentang bagaimana mengembangkan sebuah CV yang impressive untuk memenangkan Biasiswa Impian. Betul sekali. Kenapa? Karena pertama kali kita melamar Biasiswa, pasti yang akan dinilai bukan orangnya langsung secara fisik, misalkan melalui interview atau phone call dan lain sebagainya, tapi melalui dokumen-dokumen yang disubmit. Mengapa? Karena mereka tidak mungkin menyeleksi secara person, misalkan menginterview sekian ribu orang. Sebagai contoh, misalkan Australia Awards itu setiap tahun memberikan Biasiswa sekitar 300. Jadi yang akan mereka panggil untuk interview itu biasanya boleh lipat, sekitar 600. Ya bisa dibayangkan kalau semua pelamar langsung diinterview, betapa banyak itu ya, bisa ribuan pelamar. Jadi intinya adalah dokumen yang kita sampaikan di awal melamar Biasiswa adalah hal yang sangat penting, karena melalui dokumen tersebut kita akan dinilai layak atau tidaknya maju ke babak selanjutnya. Nah, kalau dibilang sebagai sebuah pertandingan, maju atau tidak ke babak selanjutnya tergantung dari dokumen yang kita submit. Nah, salah satu dokumen penting yang rasanya hampir selalu ada di dalam dokumen aplikasi adalah sebuah CV atau kurikulum VT. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini dengan menghadirkan seorang narasumber yang baru saja, belum lama menyelesaikan pendidikannya di Durham University. Atau katanya Durham juga bisa ya, katanya as you wish saja nyebutnya. Karena orang-orang si Asyata ini berbeda-beda. Beliau juga merupakan seorang penerima Biasiswa LPDP. Jadi salah satu Biasiswa prestigius yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk mendiskusikan tentang bagaimana mendesain, meng-create, mengembangkan sebuah CV yang impresif, yang bisa menarik hati pemberi Biasiswa, untuk semakin penasaran terhadap kualifikasi yang kita miliki, mari kita sama-sama undang gestar kita, yaitu Mbak Fauzia Rizki Liniarti, MSC, atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Uji. Oke, kita kasih hapus dulu dong yang meriah buat Mbak Uji. Oke, Mbak Uji, terima kasih banyak. Ini telah berkenan hadir ya di acara motivator Biasiswa Talkshow, yang berbagi pengalaman dengan Sobat Warriors. Kita sebut Sobat Warriors, untuk menunjukkan bahwa kita dekat, dan juga mental seorang pejuang yang harus dimiliki, untuk memenangkan Biasiswa. Oke, monggo silakan Mbak Uji memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Didin, atas kesempatannya, diberi kesempatan untuk sharing di acara ini. Saya nama tadi, sudah disebutkan oleh Bapak Didin, saya nama saya Fauzia Rizki Liniarti. Saya saat ini dosen di FEUI, dosen ekonomi syariah di FEUI, juga peneliti ekonomi syariah di INDEF. Lalu, apa ya, saya dulu S1-nya akutansi UI, 2007, lulus 2011, lalu sempat bekerja dulu 3 tahun sebagai auditor, kemudian lanjut S2, keuangan syariah Islamic Finance di Durham University di Inggris, 2014 sampai 2015, 1 tahun pakai Biasiswa LPDP. Lalu saya stay di sana beberapa tahun, sekitar 5-6 tahun, karena menemani suami S3, lalu baru balik Januari kemarin, jadi baru 11 bulan lah di Indonesia. Oh, berarti susul-susulan ya, suami ya? Iya, nih Pak, kompetitif Pak. Ini, S3? Iya, S3 ekonomi Pak di Durham University juga. Oh, masih? Masih, kalau lagi finishing Pak, mungkin tahun depan Juni mungkin. Oke, semoga lancar ya, berarti nanti suaminya selesai, kantian ya. Iya, amin. Iya, bagi Mbak Uji yang dapat, terus kemudian suami yang jadi dependent. Waduh, amin, amin, amin. Karena memang banyak teman-teman saya, juga banyak sekali yang seperti itu ya, jadi S2-nya pertama suaminya, lalu suaminya mau selesai, istrinya dapet S2, ya selesai kemudian suaminya lagi S3, S3-nya mau selesai, istrinya lagi dapet S3, nggak selesai-selesai. Dan begitulah terus berulang. Kejar-kejaran, Pak. Kejar-kejaran ya, karena memang saling menyemangati, saling support, itu merupakan modal yang sangat penting. Terus kemudian, ini Mbak, saya mau tanya beberapa lagi sebelum kita masuk ke topik inti mengenai CV. Ini kan kalau kita lihat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Warriors itu terkait dengan linearitas. Kalau kita lihat kan sebenarnya nggak linear-linear banget, dari accounting murni, lalu kemudian ke Islamic finance. Ini bagaimana, Mbak, menyikapi hal ini? Oke, kalau isi linearitas itu kan berguna, biasanya orang yang bertanya itu untuk pengurusan dosen ya, Pak. Biasanya di Indonesia untuk pengurus didiktif itu harus linear gitu ya. Saya nggak tahu banyak tentang itu, mungkin Bapak jauh lebih tahu ya, kalau untuk pengurusan dosen. Cuma kalau untuk mencari kampus di luar negeri, S2-nya, itu mereka nggak terlalu memperhatikan apakah linear gitu ya. Jadi, saya kan basically accounting, tapi kan masih under fakulti of economics gitu ya, masih di bawah FE gitu, economics department. Jadi, di sana pun ya akhirnya under business school gitu. Jadi, tapi kalau S2 lebih general, Pak, mereka melihat background S1-nya itu nggak terlalu yang, oh, ambil jurusan ekonomi, berarti S1-nya harus ekonomi. Nggak. Biasanya mereka atau paling minimal menyadatkan, yang penting waktu S1, udah pernah mengambil modul statistik gitu. Kalau memang harus, S2-nya harus mata kuliah yang strong economics, hitung-hitungannya gitu ya, Pak. Atau saya kemarin pengalaman kemarin saya S2 juga, banyak teman yang S1-nya arsitek, S1-nya teknik. Jadi, memang nggak terlalu strik untuk hal itu sebenarnya. Ini jawaban yang sangat melegakan ya buat para sobat warriors, karena hampir tiap talk show itu selalu ditanyakan, ini bagaimana tentang karsidialinnya Rita. Nah, kebetulan kita ketemu dengan living proof-nya. Langsung kita tanya nih, Pak Uji. Karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah, yaitu ternyata kampus-kampus di luar negeri ini cenderung lebih fleksibel ya terhadap artinya multidisciplinary ini, atau sedikit tidak linear ini. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya, Pak. Bagaimana itu kita ketika apply beasiswa, lalu kemudian meyakinkan pemberi beasiswa, bahwa bidang yang tidak begitu linear ini, ini bisa juga dikonsider. Oke. Kalau pengalaman saya waktu beasiswa LPDP, pas interview tuh mereka yang menekankan, pasti yang bertanya, kenapa kampus ini? Kenapa jurusan ini? Kenapa negara ini? Terus ke depannya mau nulis tesis tentang apa? Nanti setelah lulus mau ngapain? Jadi, kalau yang saya lihat, kalau pas interview LPDP itu, lebih fokus ke seberapa siap sih kita gitu. Seberapa siap dan seberapa niat kita untuk ambil S2 ini. Karena ibaratnya banyak ya, Pak, yang mau S2 dengan beasiswa gitu. Kan banyak juga orang lain yang sudah, yang sangat-sangat niat seribu persen gitu. Jadi, interviewer kan simply melihat kalau misalnya kita jawabnya, ya pengen aja ke Inggris, atau ya pengen aja jalan-jalan ke Amerika. Pastikan, ah ya udahlah gitu. Cari aja peserta lain, pasti banyak yang jauh lebih siap dan niat yang, oh iya karena saya pilih jurusan ini, karena ini, ini, ini. Memang tidak linear, tapi menurut saya ke depannya saya mau ini, ini. Jadi, lebih melihat ke depannya itu seperti apa. Saya rasa itu sih, Pak. Oke. Jadi, intinya pemberi beasiswa itu lebih condong kepada melihat kesiapan kita. Artinya, sebesar pengantuan kita terhadap disiplin ilmu yang kita ambil. Ya, karena itu sangat penting ternyata ya, Sobat Warriors. Jadi, bagi Sobat Warriors, nanti kalau yang sedang merencanakan mengambil beasiswa, lalu studi lanjut, beda-beda sedikit, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Selama kita bisa memberikan justifikasi yang kuat tentang pilihan kita, dan siap akan pilihan kita, insya Allah kita juga akan bisa terpilih. Itu, Mbak, kurang lebih ya? Iya, betul, Pak. Wah, ini sangat melegakan ini jawaban-jawabannya. Nah, semudah, kemudian Mbak, saya mau tanya itu terkait dengan motivasinya dulu sebelum ketika mau melamar beasiswa. Sebenarnya apa sih yang melatar belakang ini seorang Mbak Uji ini, apply beasiswa? Oke, dimulai dari kenapa saya mau S2 kali ya, Pak. Oke. Jadi, waktu itu saya tipping poinnya pengen S2 dalam ambil jurusan ekonomi syariah karena ngelihat ayah saya. Jadi kan mungkin tiap orang pasti beda-beda sumber inspirasinya. Waktu itu kebetulan saya sumber inspirasinya, ayah saya sendiri, gitu. Beliau kerja di bank sebelumnya di bank konvensional, gitu. Terus mukanya tiap pulang kerja mukanya kayak kusam, gitu. Tapi beliau pindah ke bank syariah, terus mukanya tiap pulang kerja mukanya sumeringah, gitu. Ya, walaupun ada hal banyak cerita dibaliknya, cuman saya pas ngelihat itu, itu saya masih SD kayaknya. Pas saya lihat, oh, mungkin kalau kerja di bidang yang sesuai sama yang kita pengen dan memang sesuai dengan agama, gitu ya, dalam hal ini kan saya bekerja di, apa, fokus di ekonomi syariah, itu hidupnya lebih tenang, ya, nah. Gara-gara itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah tuh memang benar-benar pengen banget nanti kuliahnya ambil ekonomi syariah, gitu. Jadi, tapi kan akhirnya dapet S1 ketansi sudah disyukuri, Alhamdulillah. Nah, nanti, lalu saya, yaudah, S2 cari ekonomi syariah. Nah, itu awalnya. Terus cari kampus yang paling bagus, apa, gitu. Nah, kan kampus yang paling bagus untuk offering Islamic Finance program itu di Durham, di Inggris itu, gitu. Walaupun orang nanya, kenapa nggak di Malaysia, gitu. Ya, itu ada perdebatan lah, beda cara didik aja, beda modul, gitu ya, Pak. Di Malaysia modulnya seperti apa, di Durham seperti apa, saya sudah membandingkan dan saya lebih condong ke Durham, gitu. Terus sudah dapet kampusnya, terus nggak mungkin biaya sendiri. Nggak sanggup biaya sendiri. Jadi, harus cari beasiswa. Nah, situlah. Waktu itu, dapet 2012, sebenarnya 2012 sudah dapet LOE dari Durham, cuman nyari beasiswa nggak dapet-dapet, gitu. 2012, 2013, jadi memang nggak sekali, gitu. Nggak sekali dapet LPD, apply, dan dapet itu. Jarang sekali ada orang yang seperti itu, gitu. Kalau ada pun ya beruntung, gitu, cuman jarang. Dan saya termasuk yang kurang beruntung, gitu. Dalam tahun pertama, 2012, apply, nggak dapet, cari lagi 2013, nyari-nyari beasiswa lagi, nggak dapet. Akhirnya, 2013 akhir tuh LPDB buka, kan. Terus saya apply, dan dapet lah 2013 itu, gitu. Jadi, perjalanannya panjang, sih, Pak. Memang nggak gampang lah nyari beasiswa itu, gitu. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin, ya. Karena memang kan sudah tekadnya sudah terlalu kuat, pokoknya mau S2 di luar negeri, dan harus beasiswa, gitu. Jadi, ya, apapun harus dihadapin, gitu. Nah, itu, Sobat Baris, ya. Kita garis bawahi tekad yang kuat. Ya, memang betul di luar sana banyak orang-orang yang cuman sekedar coba-coba, terus kemudian dapet beasiswa. Tapi, rasanya jauh lebih banyak orang yang perlu berdara-dara, orang yang perlu jungkir balik, ya, orang yang perlu usaha keras, sehingga beliau bisa mengwujudkan mimpinya untuk studi di luar negeri. Dan biasanya, sebagaimana yang kita sudah ketahui common sense, bahwa sesuatu yang diperjuangkan lebih keras, lalu kemudian kita berhasil mendapatkan, ya, itu pasti akan jauh berasa lebih gimana, gitu, ya, ketika berhasil mendapatkan dibanding sekedar usaha sedikit, terus kemudian berhasil. Ya, pasti apresiasi diri kita sendiri terhadap apa yang kita capai. Rasanya, ya, bedalah dengan sesuatu yang sudah kita perjuangkan demikian hebat. Ya, jadi, Sobat Warriors, ini pesan penting dari Mbak Uji, sangat implisit dan juga eksplisit juga menyiratkan bahwa tekad, gitu, ya. Jadi, ketika sekarang kita mengalami kendala, apapun itu, kendala bahasa, kendala apapun itu, pokoknya, ya, kita harus hadapi, terus yakini bahwa kita pasti suatu saat akan berhasil, ya. Nah, ini bahkan dari beasiswa LPDP. Bisa nggak kira-kira dikasih, apa ya, semacam beberapa petunjuk penting, lah, yang perlu diperhatikan oleh Sobat Warriors ketika nanti akan melamar beasiswa LPDP. Oke. Saya berdasarkan pengalaman saya, ya, Pak, karena sudah 6, berapa, 7 tahun yang lalu, gitu. Saya dulu batch yang keempat, sekarang udah batch ke-170, jadi sudah jauh jaraknya. Dan proses seleksinya sudah ada banyak tambahan, jadi ibaratnya dulu saya cuma 4 proses, gitu, sekarang tuh mungkin ada 10 proses, misalnya, gitu. Nah, cuman kalau saya dulu, saya apply beasiswanya, terus ada pengumuman tahap 1, terus nanti mereka ada pengumuman tahap 2, substantifnya, gitu, kemudian lalu datang untuk wawancara, udah, selesai. Cukup segitu, gitu. Kalau yang sekarang ada FGD-nya, ada tambahannya tuh yang setahu saya ada FGD, FGD-nya kalau nggak salah nggak lebih dari sekali, gitu, ya. Terus macam-macam lah proses seleksinya lebih panjang. Ya, mungkin wajar karena aplikans-nya juga jauh lebih banyak, gitu, ya, jadi dicari yang benar-benar terbaik dari yang terbaik, jadi memang wajar kalau proses seleksinya semakin panjang, gitu. Oke. Di samping perbedaan-perbedaan, tentunya ada ya di jangka waktu sekitar 6 tahun yang lalu, atau 7, ya, dengan yang sekarang. Tapi pasti ada sesuatu yang sifatnya sama, Pak. Nah, kira-kira apa tuh, Pak? Yang sama, yang, ya, pokoknya yang dari dulu sampai sekarang, ya, nggak berbeda pasti. Yang pasti wawancara. Wawancara tuh saya rasa semua sama-sama di final. Final stage-nya itu wawancara. Nah, yang saya pelajarin, jadi waktu itu kan wawancara beberapa teman, nanti terus ada beberapa teman saya yang ternyata kurang berhasil saat itu, gitu. Nah, setelah sharing-sharing tuh yang mereka, yang, kalau menurut saya yang saya yang berhasil tuh kenapa? Karena pas lagi sesi wawancara, ya itu pas mereka menanyakan, kenapa kampus ini, kenapa jurusan ini, kenapa negara ini, terus nanti tesisnya mau bahas apa, gitu. Dan nanti pulang studi mau. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sudah dituangkan di ESSA, ya, Pak. Mereka kan minta ESSA itu, pas lagi aplikasi. Nah, itu kan ESSA-ESSA itu dibahas tuh di wawancara. Jadi, memang pas bikin ESSA itu sangat krusial. Jadi, teman-teman warriors di sini, itu krusial untuk bikin ESSA yang benar-benar, apa ya, signalling kalau teman-teman ini memang seniat itu, gitu. Jadi, kuncinya di situ. Dan memang harus kalian yang buat, gitu ya. Karena saya dengar ada beberapa kasus, bayar orang buat bikin ESSA, gitu ya. Gak apa-apa sih, tapi nanti ketahuan, nanti pas lagi wawancara, itu kelihatan kalau memang itu bukan bikin sendiri, jadi kan pasti kalau dikulik-kulik terus sama interviewernya kan, pasti ketahuan, gitu. Dan interviewernya kan ada waktu itu, zaman saya ada dua profesor, sama satu psikologis, gitu. Jadi, kan yang psikolog itu kan ngeliat ya, Pak, misalnya, oh, nih orang misalnya bohong, atau apa, gitu. Jadi, menurut saya itu big nono lah, kalau memang bikin ESSA itu harus bohong, gitu. Nah, kuncinya sih di situ, Pak, pas lagi ditanya itu kesiapan. Karena akhirnya sempat diskusi dengan teman yang setelah wawancara itu belum berhasil, ya dapet LPDP-nya, itu mereka bilang, iya tadi di cacer bagian ini, gue gak tahu jawabannya, gitu. Jadi, bagian-bagian yang seberapa siap sih kita, gitu. Dan benar-benar harus dicari tahu, misalnya, kalau tutsi saya, kenapa kampus ini ya, karena misalnya leaders-nya, islamic scholars itu banyaknya di darem. Kayak gitu-gitulah, kita harus benar-benar research, research-nya harus deep banget tentang apa sih yang mau kita mau ini, di kampus ini, jurusan ini, gitu. Oke. Berarti, ya artinya juga sangat penting juga ya, bagi kita untuk mempersiapkan itu semua ya. Tadi Mbak udah sampaikan tentang apa itu, bikin ESSA-nya, ya harus benar-benar tulisan kita sendiri ya, karena jangan sampai nanti ketahuan itu dituliskan oleh orang lain. Nah, semua itu sudah pernah kita diskusikan juga, Mbak, di sesi-sesi kita sebelumnya. Jadi, Sobat Warriors, bagi yang ingin tahu bagaimana itu cara bikin ESSA, motivation letter, dan lain sebagainya, tinggal dilihat saja video-video tayangan kami sebelumnya. Nah, yang sekarang ini tentunya juga pasti akan sama. Jadi dulu pasti ada sebuah dokumen yang dinamakan dengan CV. Sekarang pun pasti ada dokumen yang dinamakan dengan CV. Saya pikir untuk beberapa waktu kedatuan CV tetap akan menjadi ujung tombak dari salah satu dokumen yang harus kita submit pada pemberi beasiswa. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, dari pengalamannya Mbak Uji ini, untuk mempresentasikan kepada kita semua. Bagaimana sih caranya mengembangkan sebuah CV yang kata kuncinya adalah impressive atau outstanding. Karena betul, jika dokumen kita itu menarik, tentunya pemberi beasiswa itu akan semakin penasaran sehingga memanggil kita ke tahap seleksi berikutnya. Munggu, silakan Mbak Uji sambil dipersiapkan. Nah, silakan Sobat Warriors sambil dipersiapkan juga pertanyaannya. Nanti akan kita bahas di sesi tanya-jawab. Tapi bisa mulai disampaikan di live chat sekarang juga. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak kesempatannya. Oke, ini saya sharing sedikit tentang bagaimana membuat impressive CV for scholarship, outline-nya CV preparation, terus kehidupan saya tadi sudah dibahas sedikit ya, dan scholarship LPDP bagaimana mendapatkannya. Pertama, CV preparation. Di unit CV, yes. It's an absolute yes. Pasti, butuh. Cuman memang ada beberapa scholarship yang memang nggak butuh your own CV gitu. Kadang kan kita bikin sendiri gitu ya, pengetik sendiri di words, atau ada aplikasi pembuat CV. Kadang kita butuh the real CV yang kita bikin sendiri, tapi kalau kayak scholarship yang biasanya aplikasinya ada ribuan gitu ya, kayak LPDP, atau Bapak juga kayak Mora Scholarship, under guidance-nya Bapak. Itu biasanya sudah punya their own templates. Jadi, kita tinggal isi dokumen-dokumen, tanya reward pendidikan apa, kita ngisi online sendiri. Tapi, info yang di situ dari mana kan dari CV kita sendiri. Jadi, memang penting untuk kita bikin a proper CV first gitu. Terus, tapi ada juga beberapa scholarship yang memang tidak membutuhkan our own CV yang kita submit gitu ya. biasanya scholarship-scholarship yang dari universitas. Jadi, biasanya kampus-kampus di luar negeri itu banyak yang ngasih beasiswa sendiri. Ada beasiswa untuk 10 mahasiswa gitu ya. 10 mahasiswa tetap pilih. Kirim CV-nya sama cover letter, that's it. Jadi, mereka cukup lewat email. Tapi kalau untuk scholarship yang extensive applicants gitu, kayak LPDP, Mora, atau ada IDS, atau USA, itu biasanya mereka punya download template, cuman memang penting untuk bikin CV sendiri kitanya, untuk guidance, untuk ngisi online-nya itu. Nah, ini contohnya seperti yang LPDP kan, kita ngisi online gitu ya, di sistemnya LPDP, nanti mereka akan produce PDF dalam format standardized yang mereka sudah set sendiri di sistem LPDP. Ini kurang lebih penampakan formulir pendaftaran saya dulu, ini 2013, jadi masih, ya Allah, ya masih yang jama dululah. Terus, step-nya apa aja sih bikin CV? Pertama yang pasti kita harus gathering relevant and important information. Jadi, kadang kan kita suka, aduh, menulis apa lagi ya di bagian, misalnya di bagian achievement gitu ya, di bagian penghargaan. Aduh, menulis apa lagi ya di bagian pelatihan. Kadang tuh kita suka lupa, padahal itu penting untuk kita tulis. Karena kan menunjukkan, kan CV itu signal link ya, signal link tempat kita jual diri lah, ibarat kita jual diri ke calon interviewers gitu. Nah, penting buat kita nulis setiap detail yang pernah kita ikut, tapi yang relevan ya, yang relevan. Saya pernah ikut, misalnya saya ekonomi syariah bidangnya, jadi saya pernah ikut pelatihan tentang, misalnya perbankan syariah gitu, atau akutansi syariah gitu. Jadi, yang relevan dan penting gitu, informasi kita harus list down apa aja gitu, jangan sampai ada yang miss, tapi make sure itu harus relevan dan harus jujur. Lalu, bikin CV-nya harus yang, structure-nya harus yang bagus, supaya enak dibacanya, terus flow-nya enak lah dibacanya oleh interviewer-nya, karena nanti kita lihat kenapa sih harus good structure. Terus, keep it short, dua sampai three pages itu udah, itu normalnya segitu, karena kalau kepanjangan nggak mungkin dibaca sama interviewer-nya, boong-boong waktu, tapi kalau kependekan akhirnya kurang informatif. Sorry, yang keempat, harus spesifik dan honest. Jadi, jangan karena pengen yang, karena ibuartya CV itu untuk jual diri, jadi kayak kita nulis yang boong-boongan gitu ya. Walaupun beberapa kan sampai ada yang minta lampirkan sertifikat, walaupun memang nggak bisa lampirkan sertifikat, at least kita benar-benar jujur gitu nulisnya. Nggak ada, there's no point kita nge-boong di CV sih. Menurut saya itu. Terus, terakhir kita harus proofread. Kenapa? Kenapa? Karena ini ada rules-nya, ini seven seconds. Jadi, ada beberapa riset juga ya di dunia gitu, tentang seberapa lama sih biasanya interviewers itu, calon interviewers kita melihat CV kita. It takes only seven seconds buat mereka ngeliat, untuk kemudian mereka harus decide, mau baca lebih lanjut, atau mau bin. Bin tuh untuk buang aja di tong sampah, atau langsung udah skip gitu. Nah, tujuh seconds itu kan berarti bentar banget ya tujuh seconds itu. Jadi, ngeliatnya harus benar-benar di halaman, at least di halaman first page, di halaman pertama, benar-benar tampilkan important information, dan yang meng-highlight diri kita. Jadi, kalau mereka tertarik, mereka akan terus baca ke bawah, dan baca next page. Lalu, strukturnya ini, ini commonnya ada personal data, ada full name, contact info, phone, dan email. Dan kalau saya sarankan, mungkin ada yang belum bikin, coba bikin LinkedIn. Jadi, dia professional social media. Jadi, buat, kalau Instagram itu kan foto-foto yang informal-formal, bisa gitu ya, Twitter juga. Nah, kalau LinkedIn itu kan sebenarnya kayak CV yang online, yang semua orang bisa lihat gitu. Jadi, misalnya mereka pas lihat CV tertarik, mereka akan buka LinkedIn kita gitu, website di LinkedIn kita. Jadi, ini penting untuk bikin website LinkedIn. Kemudian, alamat juga, tapi alamatnya nggak usah yang detail, sampai nomor RT RW, cukup, cuman misalnya Jakarta gitu, atau Jakarta Selatan, Indonesia gitu. Nah, kalau saya lebih yang pro untuk tidak memasukkan birth date gitu ya, tanggal lahir, terus marital status, agama, atau nationality. Karena itu akan menurut saya, dan beberapa juga orang yang menyarankan untuk bikin CV, itu akan memberi bias kepada interviewers. Mungkin kalau di Indonesia, ya semua, kalau kita nulis nationality Indonesia, dan interviewersnya orang Indonesia, it's fine gitu ya. Cuman, saat kita apply untuk luar negeri, kan mereka mungkin bisa jadi bias saat kita nulis, saya gender kita, oh, dia cewek. Karena, ya, ada beberapa hal lah. Gender itu masih ada isu di dunia. Terus, wah, umurnya, wah, udah ketuaan nih, gitu. Ah, nationality-nya, ah, Indonesia, gitu. Negara masih developing country, gitu. Jadi, hal-hal gitu, yang untuk mengurangi Sarah, gitu ya, itu saya tidak masukkan, gitu. Lalu, kita harus highlight key karakteristik. Jadi, tulis misalnya nama saya Fauziah, spasi, gitu, atau di-enter di bawahnya cukup tulis, misalnya saya dosen, dan Islamic Economic Researcher, gitu. Jadi, secara, pas pertama kali lihat dari atas, dia udah tahu, oh, the rest of the CV, itu akan kurang lebih menggambarkan, apa ya, fokus saya di bidang akademik, dan bidang pekerjaan saya, bahwa saya ini fokus di bidang ekonomi syariah. Teman-teman lain terserah, ya, misalnya ada yang fokus di bidang marketing, gitu, ada yang fokus di bidang anything, gitu, atau kayak Bapak Didin kan fokus di bidang tesol, gitu. Jadi, bisa apapun, yang penting dibikin highlights, kita tuh fokusnya di mana, gitu. Lalu, ini ya, harus ada akademik background-nya, dari yang the latest one, jadi terakhir misalnya 2020, terus-terus ke mundur, ke yang lebih lama, apa sih yang ditulis, kampusnya, contohnya saya di UI, terus name of awards-nya, S1 kan BSC, jurusannya accounting, grades-nya, ketawa deh, IPK saya. Ini IPK-nya di sini, nah, kenapa saya, kalau dilihat ya, ada GPA-nya saya, IPK-nya 3,22 dari 4, terus pasti saya tulis 2.21, itu bacanya second, upper second class, jadi, ini buat gambaran secara general, ini salah satu standar penilaian internasional. Jadi, biasanya kampus di Inggris, yang mungkin di Amerika juga, saya nggak kurang tahu, tapi setengah ini untuk di Inggris, mereka sistemnya, jadi 1-1, 2-1, 2-2, gitu, jadi, bisa googling teman-teman, mau di, apa, ekivalennya berapa, tapi kalau 2-1, maksimal, eh, 3-3, kalau 3 di atas 3,3, itu bisa, saya lupa deh standarnya, pokoknya ada, ada 1-1, 2-1, 2-2, kayak gitu, itu standarnya Inggris. Jadi, saya nulis ini supaya, orang, kalau orang-orang di luar negeri yang lihat, tuh bisa langsung, langsung, oh, ini 2-1, gitu, ini ekivalennya. Terus, periodenya, 2007, 2011, terus, penting juga untuk nulis, judul, disertasi apa sih, satu skripsi, judul skripsi kita. Jadi, buat signalling, oh, kita dulu tuh, sempat bikin riset tentang ini, gitu. itu, terus, achievementnya apa, misalnya, sempat jadi best students, atau apa, gitu. Terus, dilanjutkan dengan professional background, tapi kalau misalnya masih lulus baru fresh grade, mungkin belum ada professional background, itu that's fine, nggak mesti harus ada, gitu, cuman, ya sesuai fakta aja lah. Seperti apa, terus penting juga ya, periodenya kapan, terus job titles, nah kalau yang sudah ada professional background, penting untuk nulis ini, ini bagian duties and responsibilities-nya harus clear and quantified. Padahal kan kita cuman membuat report, Tapi nggak, penting untuk kita nulis, kita quantifikasikan misalnya, berhasil membuat report yang, apa, misalnya mendapat penghargaan ini, ini, atau kalau misalnya orang kerja di bagian marketing, berhasil menjual produk ini dalam waktu segini, seharga segini, gitu, jadi ada clear angka yang bisa jadi patokan, misalnya berhasil, misalnya project manager berhasil mendapatkan project senilai 10M, misalnya, gitu, jadi lebih baik kalau dikantifikasikan apa yang sudah kita kerjakan, gitu. Terus training juga penting untuk nulis apa yang kita sudah ikut, pelatihan-pelatihan, gitu ya, pelatihan, seminar, terus achievement, karena ini untuk scholarship, kita kan harus menjual diri, ya penting untuk menunjukin kita udah pernah dapat apa aja, misalnya pernah dapat beasiswa, atau satunya pernah dapat beasiswa, tulis misalnya beasiswa, let's say beasiswa perusahaan Astra, misalnya gitu ya, tulis misalnya, berhasil mendapatkan beasiswa, dari pesaing ada 100 orang, atau dari seribu orang dapat beasiswa ini yang cuma untuk 10 orang, gitu. Jadi, terlihat perbandingannya seberapa kompetitif sih beasiswa itu. Terus publication sama presentation juga penting untuk ditulis. Publication, kalau misalnya lulus Fonsi Fresh Guide kan mungkin bisa ayo tulis tesis, apa, sorry, skripsinya, gitu. Terus, ini presentasinya bukan presentasi di kelas, gitu ya, untuk mata kuliah, tapi misalnya presentasi, presentasi conference, atau apalah, tapi bukan sesederhana presentasi di kelas, kan biasanya mata kuliah suka ada presentasi ya Pak, mata kuliah ini presentasi untuk tugas akhir, jadi bukan seperti itu. Jadi presentasi di conference atau seminar, gitu ya. ya, betul. Terus, ini juga penting, extracurricular activities, ini untuk signaling, bahwa kita tuh socially active, gitu, bukan hanya cuma academically active, tapi juga socially, karena kan itu penting untuk ke depannya, gitu ya, untuk buat apa, orang pinter, gitu, akademis pinter, cuman pas bersosialisasi, dia nggak bisa, gitu. Jadi penting untuk nulis ini. Ya mungkin sederhana pernah jadi volunteer, ikut kegiatan apa, yang cuma sehari pun nggak apa-apa, yang penting kita ada kegiatan voluntary, ada kegiatan extracurricular di luar, kegiatan formal di kampus. Terus, skills, jadi ditulis language skills-nya pasti Indonesia kan mother tongue, jadi itu wajib. Terus bisa Inggris, bisa Jerman, bisa Chinese, Mandarin, gitu, atau anything. Terus computer, misalnya bisa Excel, bisa Word, PPT, terus analytical, analytical skills juga bisa, problem solving, terus statistical software itu kayak SPSS, Tata, mungkin pernah dengar ya. Terus, dan kita harus cantikkan juga levels-nya, jadi misalnya language kita misalnya pernah dapat IELTS, misalnya IELTS-nya skornya segini, gitu, atau misalnya skills yang lain, misalnya statistical software, gitu, bisa pakai software SPSS, misalnya kita masih yang basic, atau kita intermediate, jadi penting untuk mencantumkan, seberapa, seberapa tingkat kemampuan kita sih. terus ini contohnya ya, contoh sederhana CV-nya, namanya harus di atas dan harus besar, jadi harus 10A, terus ini detail di bawahnya, kontaknya, terus ini typical font yang biasa dipakai, terus untuk di awal ini bold, hurufnya yang untuk judul bisa bold, seperti ini dan lebih besar, tapi yang penting dari semua ini harus fontnya nggak boleh ganti-ganti, jadi dari awal sampai akhir, kalau mau pakai ARIEL, ARIEL semua, perdana-perdana semua, gitu, biar nggak pusing lah dibacanya. Terus, udah sih Pak, ini kita lanjut aja sebagai ini. Kalau boleh nih Mbak, saya mau tanya sedikit ini, tentang, ini karena hal ini yang penting ini, kalau boleh mohon bantuan, untuk satu slide sebelumnya ini Mbak. Ini ada beberapa hal ini yang mau saya tanyakan, atau kita bahas terkait hal ini. Yang pertama itu tentang, ini Mbak, tentang sosial media. Di sini kan Mbak tadi sampaikan, perlu semacam kayak profesional sosial media juga, semacam link, seperti LinkedIn ya, jadi ini untuk menunjukkan sosial media yang sifatnya lebih profesional. Namun bagaimana pendapat Mbak tentang personal sosial media yang kita miliki, seperti Instagram, atau Facebook, nah kira-kira penting nggak sih kita benar mempergunakan sosial media tersebut. Secara benar gitu. Oh, kalau secara benar itu pasti Pak. Secara benar pasti. Cuma kalau apa yang kita post itu, kan itu, ya kalau memang kita decide itu untuk Facebook itu, untuk personal, ya that's fine gitu, kita nge-post hal-hal personal misalnya, kita lagi ngapain atau apa, cuman kan memang, ya ada batas-batasnya yang kita tahu lah Pak ya, kalau mau, itu kan publik gitu. Kan kita pasti, kita sudah dewasa, kita mengerti apa sih yang pengen publik lihat gitu, apa sih yang kita bolehin publik lihat. Jadi kalau menurut saya Facebook dan Instagram itu untuk di dunia luar, itu masih sangat-sangat common, mereka memakai itu untuk personal things, personal post gitu ya. Nah tapi kalau yang bedanya di Indonesia, pertama di Indonesia, bedanya di Indonesia, Facebook itu nggak terlalu laku di luar negeri sebenarnya. Mereka dibanding di Indonesia yang kayaknya kita tiap hari banyak buka Facebook gitu ya. Di luar negeri, Bapak juga ngerasain ya Pak, Bapak S2S3 di Australia, pasti ngerasain Facebook itu nggak selaku seperti di Indonesia. Dan kedua, Twitter. Mereka biasanya pakai Twitter itu, kalau di Indonesia kan kita ya sama lah, aktif banget Twitter gitu ya. Untuk anything, any kind of thing, setelah di Twitter. Nah tapi kalau saya lihat di luar gitu ya, dosen-dosen saya, teman-teman saya gitu. Itu pakai Twitter juga sebagai professional account, gitu. Jadi mereka yaudah nge-post tentang opini mereka tentang suatu hal, atau nge-post tentang info-info kampus, nge-post tentang publikasi, atau nge-post tentang semua yang bersifat bisnis lah gitu, bisnis account lah, ibaratnya bukan personal account yang ngomong, aduh lapar nih, nggak kayak gitu. Iya, iya, betul. Jadi memang, memang menurut saya penting sih Pak, LinkedIn ini jadi benar-benar khusus untuk, dan nggak mungkin orang bisa bercanda-bercanda gitu ya, di LinkedIn yang nggak yang kayak, aduh lapar nih terus di LinkedIn kayak gitu. totally wrong gitu, Pak. Betul, ini jadi juga, ini kalau kita transfer menjadi urutan checklist, ini akan sangat penting sekali, Sobat Warriors. Ini kan dot point-dot point yang sudah disampaikan oleh Mbak Uji, ini sebenarnya bisa kita transform menjadi checklist. Sudah berapa banyak item-item yang bisa kita isi dari checklist ini. ya, semakin banyak yang bisa kita isi, berarti semakin ideal lah CV yang nanti akan bisa kita kembangkan. Ya gitu, misalkan contoh, kalau sekarang kita isi, lalu kita belum punya training, belum punya achievement, belum punya publication, atau presentation, belum punya extracurricular activity, berarti ya CV yang kita generate, ini belum bisa mendekati standar yang ideal. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang, ya, kita maksimalkan segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita bisa meng-generate CV. Generate CV itu secara teori tidak terlalu sulit ya, Mbak ya. Tapi secara praktis ini, karena ini relate dengan our own self, ini menjadi sangat susah, gitu loh. Karena, ya bisa aja kita isi, misalkan achievement, juara satu World Cup, ya apalah segala macam isi, tapi kalau bukan diri kita kan itu sulit. Yang sulit itu karena memang semua ini memang berasal dari apa yang kita alami. Jadi, Sobat Foreigners, silakan ini bisa di-transform menjadi checklist. Jadi, Sobat Foreigners bisa melihat apa saja item yang sudah bisa saya isi hingga saat ini, dan mana yang belum. Ini sangat penting bagi yang masih kuliah. Yang masih kuliah kan masih banyak waktu, makanya kadang-kadang saya banyak, kalau lagi menandatangani aplikasi bidik misi, dan lain sebagainya, itu saya suka ngenis ketika melihat ekstra kurikuler aktivitinya kosong, kegiatan lainnya itu kosong, yang dikunyai hanya IPK saja. Ya, menurut saya itu, ya sah-sah saja ya, tapi kalau kita transform itu menjadi sebuah CV, CV-nya hanya akan berisi IPK saja. Tidak ada tuh trainingnya kapan, achievementnya apa saja, publication apa, ekstra kurikuler aktiviti apa saja. Jadi, mumpung kita masih banyak waktu, bagi yang masih kuliah, atau yang sudah lulus juga, ya perbanyaklah portfolio diri kita, sehingga kita bisa mengisi poin-poin yang sudah diarahkan oleh Mbak Uji ini dengan baik. Jadi, nanti dicek nih, nanti sekarang misalkan, oh, saya sudah bisa mengisi 10 dari 20 checklist yang dipersiapkan di sini, misalkan, nah, nanti 6 bulan dicek lagi, oh, saya sudah naik nih, sudah ada 12 poin, dari 20 poin yang ada di sini. Nah, semakin kita mendekati, bisa isi semua, ini semakin ideal CV kita. Kurang lebih begitu, Mbak, ya. Karena kan ibaratnya kalau GPA, semua orang bisa dapat itu ya, Pak, ya. Iya, betul-betul. Tapi kan kalau kayak ekstra kurikuler, itu kan benar-benar harus di dari dalam kita sendiri yang ingin melakukan itu, gitu. Jadi, ada competitive advantage lah dari kita dengan orang lain, pasti bandingkan, ini sama-sama punya GPA nih, sama-sama pernah profesional background juga ada nih. Terus, bedanya apa ya? Kan paling dilihatnya, oh, dia lebih aktif nih secara sosial, gitu. Mungkin sesederhana ikut remaja masjid, gitu ya, itu kan, atau ikut karang taruna, mungkin masih ada nggak ya, karang taruna. Nah, itu kan juga ekstra kurikuler atik kritis, gitu, untuk menunjukkan kita tuh bersosialisasi dengan orang lain, gitu. Jadi, penting ya, ini semua sobat warriors ya, untuk di list nih, kira-kira dari list ini, apa saja yang sudah ada, apa saja yang belum ada, ya, yang belum ada bukan sesuatu yang tidak bisa diadakan, semua bisa diadakan. Yang penting bagaimana kita usahanya untuk mencapai hal-hal. Yang ini sih nanti ketika kita kirim CV, wah, langsung, kumpul BASU langsung, wow, keren banget nih CV-nya. Penasaran lah, diundang lah, ke seleksi, tahap seleksi selanjutnya. Oke. Oke, Mbak. Selanjutnya mungkin barangkali. Oke. Oke, ini yang pengalaman saya waktu S2 di Durham University di Inggris. Requirements-nya apa aja sih, gitu. Ini, pertama-tama disclaimer dulu, jadi jurusan saya ini lagi di-suspend, tidak dibuka untuk setahun ini, dan mungkin tahun depan baru dibuka lagi. Kenapa? Karena lagi kurang, kurang peminat, bukannya kurang peminat, karena nggak ada yang mau ya, tapi nggak ada BASU-nya, karena BASU-nya Malaysia di-stop, lagi di-stop, terus BASU-LPDP juga lagi di-stop, jadi untuk sementara waktu, sedangkan Malaysia dan Indonesia adalah salah satu kontributor utama, terus, ya karena COVID dan segala macam juga, jadi jurusan ini untuk tahun ini lagi ditutup. Jadi, kalau dibukanya jurusan MSC Finance. Cuma secara requirements, in general, sama. Pertama, mereka state di awal, bachelor degree-nya, ini mereka minta upper second class, GPA-nya 3,3, atau GPA-nya 3,3. Cuma ternyata kan nggak terbukti, karena saya GPA-nya 3,2, mereka masih nerima. Jadi, poin saya ini, kadang teman-teman juga suka danyakan saya, aduh, tapi GPA saya cuma 3, coba aja, apply aja, nothing to lose. Karena kan semua orang punya GPA, gitu. Tapi mungkin aja, yang punya GPA-nya lebih tinggi, tapi ternyata hal-hal lain, itu lebih rendah dari kita. Akhirnya kita yang terpilih, gitu. Jadi, itu bukan hal mutlak, saat mereka minta, misalnya state, langsung ya GPA-nya harus 3,3, gitu, itu bukan hal mutlak, apply aja. Ya, kecuali GPA kita nggak sampai 2 juga, gitu ya, masih wajar-wajar di GPA-wajar, itu apply aja. Karena banyak hal lain dari GPA yang mereka nilai, gitu. Jadi, nggak saklek di GPA. Terus, syaratnya pasti mereka minta references. Kenapa? Karena kan ibaratnya nih, mereka zero knowledge tentang kita. Jadi, mereka butuh references, butuh reference letter, yang bisa ngasih info tentang, nih orang siapa sih, kita nih siapa sih. Biasanya mereka punya template sendiri, karena memang, dan biasanya lebih saklek lagi, biasanya kampus-kampus di luar itu, mintanya harus refer, harus referinya yang ngirim, by email ke mereka, gitu. Karena apa? Karena mungkin sudah sering terjadi, kita malsuin, gitu. Bukan kita ya, bukan kita orang Indonesia, mungkin banyak kasus, malsuin, jadi bikin sendiri, pakai tanda tangan palsu, segala macam. Jadi sekarang, biasanya mostly tuh lebih saklek, mereka, saklek tuh apa ya, lebih rigid, lebih rigid, yang ngirim harus referinya langsung. Misalnya saya minta ke dosen pembimbing saya waktu S1, nah yang kirim ke mereka itu harus, dosen saya, dosen saya harus langsung email ke kampus. Jadi bukan dosen saya ke saya, saya ke kampus, nggak boleh gitu lagi. Tapi tiap kampus beda-beda, cuma mostly sudah seperti itu. Terus siapa sih yang bisa harus ngasih reference, orang-orang yang mengerti kita, yang cukup mengerti kita, gitu ya. Kadang ada yang nanya, siapa sih yang mau ngasih, kalau saran saya bisa dosen pembimbing akademis, waktu kuliah pasti ada dosen pembimbing akademis, ada juga dosen pembimbing skripsi, atau dosen yang kita mata kuliahnya paling bagus lah, di dosen itu. Jadi mereka bisa ngasih points out kelebihan kita. Terus kita harus bikin draft-nya dulu. Kadang suka kurang ajar nih, kita yang, Pak tolong dong bikinin reference letter. Ya kan dia orang sibuk ya Pak, kayak Bapak diri pasti banyak nih yang minta reference letter ke Bapak. Kan pasti Bapak sibuk gitu, mau bikin dari nol, kan itu terlalu banyak lah waktu yang terbuang untuk itu. Jadi kita harus bikin draft-nya dulu, sebagus mungkin, nanti kita tinggal submit misalnya ke Pak Didin gitu ya. Terus nanti tinggal di review, ada yang revisi bentar, udah selesai jadi. Nah ini contohnya, terus biasanya ada sertifikat, ada transcript, nah English test, kalau di Dara merintahnya IELTS-nya 6,5, dan nggak ada yang under 6 components-nya. Terus Tau Tufel juga bisa. Terus, sama seperti beasiswa, mereka minta motivational letters. Jadi, harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi kalau di luar negeri, bahasanya, bahasanya harus dipilih. Kalau mungkin motivational letter bahasa Indonesia, gampang kita cerita gitu ya. Kalau bahasa Inggris, harus dipilih kata-kata yang harus strong, strong statement gitu, signalling bahwa kita ini strong kandidat. Terus, lainnya, kalau di Dara nggak ada, cuma kampus lain biasanya minta GMAT-GRI. Kayak kampus-kampus Oxford gitu, itu mereka minta GMAT-GRI. Atau kampus di Amerika tuh, mostly mereka minta GMAT-GRI. Terus, admission-nya, caranya gimana? Ya, pertama, kita buka website-nya, kita cek requirements-nya, terus kita take notes untuk apa yang kita belum punya. Dan harus memahabiskan waktu dan uang untuk menyediakan itu. Seperti IELTS, references, kalau references kan, kalau references sih, waktu ya harus disediakan. Terus biar ijimat. Kalau IELTS kan, pasti kita butuh waktu untuk latihan. Nah, kalau ada yang nggak pede kan, mungkin mereka harus bayar duit untuk les IELTS gitu. Les IELTS kan nggak murah juga. Terus, harus ambil tesnya. Jadi, kan ada, bisa kebayang, jadi timeline-nya gitu ya, Pak, ya. Misalnya, oh, IELTS-IELTS 3 bulan dulu, nanti tes. Ya, kalau langsung berhasil, Alhamdulillah, kalau nggak kan harus ambil tes lagi, ambil tes. Les-nya mahal, tesnya mahal, jadi harus benar-benar serius. Terus, referensnya, untuk orang-orang, kita minta referens ke orang-orang sibuk itu kan nggak cepat. Biasanya mereka baru baca email kapan, baru bisa bales kapan. Itu juga harus dipertimbangkan. Karena kan ada deadline juga nih, deadline yang harus kita meet nih. Jadi, memang kita harus bikin timeline. Oh, tanggal segini atau bulan ini, kita sudah bisa IELTS, bulan segini harus bisa dapat referens, bulan segini harus bisa dapat misalnya minta IJIMAT, karena bulan segini sudah deadline. Seperti itu. Kalau pengalaman saya, karena saya tahu IELTS itu les-nya mahal, dan tes-nya mahal, dan saya nggak punya duit, jadi waktu itu saya belajar sendiri. Dan saya yakin banyak kok teman-teman yang memang bisa belajar sendiri gitu. Kalau dulu saya bisa, dan sekuat itu motivasi untuk bisa belajar sendiri, karena motivasinya tidak punya duit. Karena alasnya tidak punya duit untuk ambil les, jadi harus bayar. Jadi, yaudah, nggak usah les, tapi belajar sendiri serius, selalu ambil IELTS-nya sekali, dan langsung dapat alhamdulillah. Beda-beda lah pengalaman orang. Terus apply, biasanya waktunya, kalau di Dharam itu 7-8 minggu. Terus decision-nya, biasanya bisa conditional-unconditional. Mungkin sudah banyak yang pernah dibahas ya Pak, tentang LOA conditional-unconditional ya Pak? Iya, tapi belum pernah secara spesifik sih membahasnya. Oke, biasanya kalau, bedanya apa? Kalau unconditional itu sudah clear, jadi ini LOA, di bawahnya itu biasanya ada tulisannya tipe, unconditional atau conditional. Kalau unconditional, udah nggak perlu disubmit. Apapun lagi, susulan gitu ya, nggak ada dokumen susulan yang harus disubmit. Kalau conditional, biasanya IELTS-nya masih belum memenuhi gitu. Atau harus submit. Jadi conditional kan kayak, conditional kan kalau misalnya ya, persyaratan gitu ya. Jadi LOA-nya ini diberikan dengan syarat, harus submit IELTS misalnya. Contohnya apa kalau kayak gitu? Mungkin kita bilang, biasanya di website-nya mereka bisa berbaik hati dengan, apakah sudah punya IELTS sertifikat gitu. Saya kita jawab belum, kapan Anda berencanakan ambil IELTS sertifikat? Kita harus ngasih buktinya. Oh, kita akan ngambil tanggal segini. Oh yaudah. Nanti mereka bisa approve, bisa kasih kita LOA dengan syarat. within one week, misalnya atau within two months gitu, harus kasih IELTS sertifikatnya. Kalau nggak, dibatalkan itu. Offering letter-nya. Tahu kan LOA ya, letter of acceptance-nya tidak berlaku gitu. Atau bisa juga uang deposito. Ada juga beberapa kampus yang minta, harus bayar deposito dulu gitu. Bisa itu jadi conditional juga. Banyak hal. Atau bisa reference letter kurang satu lagi. Jadi pas kita apply, kita baru punya satu, terus kita bilang, satu lagi masih menunggu. Nah, nanti di LOA-nya, di ujung bawahnya, terus conditional-nya titik dua. Menunggu satu reference letter lagi. Jadi, sometimes, most of the time, kampus itu nggak saklek. Semua dokumen harus disubmit, baru kita, semua dokumen sudah harus ada, baru kita submit. Kadang, beberapa kali juga mereka boleh, bisa nyusul gitu. Cuma kadang beberapa website, ada yang saklek sih bilang, ada yang rigid bilang, kalau semua dokumen tidak ada, tidak akan diproses. ada yang kayak gitu. Tapi ada yang lebih fleksibel, yang bisa menyusul, kayak gitu. Lalu, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman di ISI, Panitia, pengalaman paling menarik selama kuliah di Inggris, yang pasti karena jurusan saya ini yang cukup baik, yang terbaik di bidang ekonomi syariah, jadi, beberapa Islamic scholars yang terkenal, memang sering menjadi dosen tamu, atau bahkan jadi speaker, jadi lecturer sendiri di kampus. Jadi, itu saya menurut saya pengalaman berharga, bertemu dengan, siapa ya, idola saya lah gitu ya, guru besar di bidang ini, saya ketemu langsung. Terus, pengalaman juga bisa punya kesempatan untuk presentasi di conference-conference prestigious di level internasional, jadi, sempat di Amerika, di Perancis, jadi itu kayaknya sesuatu yang nggak akan saya dapatkan kalau saya nggak kuliah di sana. Terus, yang pasti, life skills-nya sangat-sangat terasa, jadi bagaimana komunikasi secara personal, juga komunikasi dalam hal bahasa Inggris, karena mungkin kalau kita di Indonesia udah pede-pede aja ngomong bahasa Inggris sama siapapun, tapi pas ketemu orang bulenya ASI, kadang juga suka jiper gitu, kadang mereka ngomong apa, apalagi saya di Durham ini termasuk North East, jadi, apa North East itu ya, Utara, Timur, apa ya bahasanya. Nah, itu aksennya beda sama kalau teman-teman suka nonton film Inggris tuh, biasanya mereka aksen-aksen London, itu beda, aksen orang utara dan selatan itu beda. Nah, itulah hal-hal sederhana yang nggak mungkin didapatkan di Indonesia. Terus adaptation skill, jadi bagaimana kita adapting, kita baru datang gitu ya, culture shock pasti bahasanya beda, udah bahasanya beda, mereka aksennya juga, aduh bikin sakit kepala gitu. Hal-hal sederhana yang definitely nggak akan saya dapat kalau saya di Indonesia. Atau saya nggak dapat beasiswa ini. Presentation skills juga, presentasi pakai bahasa Indonesia mah gampang gitu ya, tapi saat presentasi pakai bahasa Inggris, di depan orang-orang yang jauh lebih pinter dari kita, itu kan sesuatu yang ya tidak bisa dibeli dengan uang lah gitu. Terus lingkungan perkuliahan, yang paling saya rasakan berbeda dari waktu saya kuliah S1 di UI adalah supportive education infrastructure. Jadi library collection-nya itu sangat-sangat luas, sangat-sangat tak terbatas lah, kita bisa nyari apa aja, sumber bacaan di sana yang berkualitas ya, sumber bacaan berkualitas. Contohnya lain juga, akses ke top jurnal gitu, karena kayak di UI aja, walaupun kami sudah punya banyak, dibuka banyak akses untuk jurnal-jurnal bagus gitu ya, tapi nggak seluas akses yang diberikan waktu saya di Durham University. Mungkin teman-teman di sini dari kampus-kampus lain juga ya, di Indonesia, pasti merasakan serupa gitu ya, merasakan bagaimana susahnya dapat akses ke jurnal bagus gitu. Akhirnya, karena kita nggak punya akses, itu sesederhana, kita nggak tahu jurnal bagus itu apa gitu. Mungkin sesederhana mahasiswa-mahasiswa saya sekarang di UI, di FUI juga, kadang mereka juga masih oh jurnal bagus tuh ini ternyata, jadi selama ini yang saya baca tuh jurnalnya nggak begitu bagus gitu. Itu yang terbuka saya di sana bahwa, ya Allah, maksudnya ini kenapa ke UI, sesederhana UI kok nggak bisa melakukan hal yang sama gitu. Terus, berapa rata-rata living cost? Ini gambaran kasarnya aja, rumah itu 5-12 juta sebulan, terus makanan itu paling murah, 80 ribu tuh mungkin dapat 9 mangga gitu. karena makanan tropis, sebab ngerasainya apa, di Australia mungkin lebih murah ya Pak, karena bisa impor dari Indonesia dan dekat gitu ya Pak. Kalau di sana kita makanan-makanan tropis sih mahal, 80-20 ribu, 200 ribu kali ya. 200 ribu, iya maksudnya 200 ribu, terus transportnya 20-40 ribu, satu trip, jadi sekali jalan, tapi biasanya untuk student, kita ada free gitu, menunjukkan kartu, student cardnya, atau dapat diskaun lah, setidaknya gitu. Terus pernah mengalami kejenuhan, pasti, saya rasa semua orang pernah mengalami kejenuhan, yang nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, namanya belajar, pasti jenuh, kerja juga jenuh gitu ya, pasti ada. Terus, tapi cara mengatasnya gimana, kalau saya take a break, jadi, dan saya harus, teman-teman harus tahu, kalau waktu itu saya tahu, saya tuh, kalau mau ngelangin stres, ngelangin kejenuhan tuh ngapain, kalau saya jalan-jalan, bukan jalan-jalan belanja gitu ya, jalan-jalan aja ke hutan, kebetulan darem tuh lumayan agak dipelosok gitu ya, jadi hutan masih di mana-mana, jalan-jalan aja keliling hutan, nyari udara seger, nanti kan sambil, kalau menurut saya, sambil jalan tuh sambil, mikirin macam-macam gitu, kan refreshing gitu, jadi, pikirannya terrefresh. Tapi kan teman-teman lain, bisa ada yang olahraga gitu, ada yang shopping, ada yang makan di restoran di luar, itu terserah yang penting, kita harus tahu, tips apa sih, maksudnya, apa sih yang kita biasanya suka, untuk menghilangkan stres itu, terus, cari tempat studi yang baru, jadi, biasanya belajar di perpustakaan, biasanya di lantai 4 gitu, pindahlah ke lantai 1, di pojokan, atau pindah ke lantai 2, yang dekat WC gitu, siapa tahu itu bikin, apa, suasana yang baru aja gitu, atau belajar di taman, kek, atau belajar di rumah temen, kayak gitu, cari suasana baru lah gitu, karena kan gak mungkin kita stuck, dan kita do nothing kan, pasti kita harus mengakuin sesuatu, dan memang harus gitu, jadi kita harus cari cara, terus tantangannya, culture tadi ya, culture shock pasti ada, cuman in a good way sih, disana misalnya, di Indonesia itu gak biasa antri, disana, kalau gak antri, difak-difakin orang gitu, maksudnya dimarah-marahin orang gitu kan, orang, mana plus kita Asian, gimana pun, pasti masih dianggap sebelah mata gitu ya, dari mereka, apalagi saya, berjirbab gitu ya, dan budaya, dan di dalam itu lumayan, gak terlalu banyak muslim, jadi, double lah saya, saya orang Asia, saya pakai jirbab gitu, treatment mereka, ke saya, dan teman-teman yang lain, memang cukup besar sih, tantangan itu, dibanding dengan, teman-teman yang tidak berjirbab, atau teman-teman pria, yang tidak terlalu terlihat seperti Asia gitu ya, memang tantangannya besar, cuman, jangan itu jadi hambatan gitu ya Pak, maksudnya, jangan karena takut, oh takut, ah, di, takutnya kenapa-napa, jadi lepas jirbab ya, gak gitu juga, maksudnya itu bisa di, dihadapin lah kayak gitu-gitu, dan kita bisa lapor polisi, dan itu bisa ditangani dengan gampang oleh polisi sana, polisinya sangat responsif untuk kita, dan kampus juga saat kita bilang, kita habis kena abuse nih, misalnya, abuse karena waktu itu, kalau ke saya, pengalaman saya, saya dilemparin tulang ikan sama orang gitu, terus diteriakin, atau lagi jalan tiba-tiba diteriakin sama orang, go back to your country, itu udah biasa gitu, atau teman saya ada yang dipanah, macem-macem lah gitu, dan itu memang, itu sangat-sangat bikin stres sesaat gitu ya, cuman ya kita harus deal with it gitu, terus perbedaannya lagi, different way of study, jadi, kalau waktu S1, saya ngerasa, masih di swapping gitu ya, dari sama dosen, kalau S2 tuh lebih independen lah, lo belajar, lo enggak gitu, lo belajar, nilainya bagus, nggak belajar, yaudah, nilainya jelek gitu, bener-bener independen study doang, dosen ngomong di kelas, langsung nih, bacaannya, biasanya ada namanya reading week, dikasih satu minggu, nggak kuliah sama sekali tuh, di rumah terserah ngapain, pokoknya seminggu nggak ngapain-ngapain, tapi reading week, jadi dikasih jurnal, misalnya 50 gitu ya, baca gitu, itu kan berarti kalau kita yang nggak tanggung jawab, yaudah liburan aja gitu kan, tapi kan karena mereka bener-bener, ya, kita udah dewasa, harus independen, itu keputusan kalian gitu, mau belajar atau mau liburan gitu, jadi bener-bener dikembalikan ke kita, beda lah, beda sama kita belajar waktu S1, itu sangat-sangat totally different. Terus upgraded educational skill, jadi ya sesederhana cara nulis, writing skills kita, thinkingnya, jadi lebih critical analysis-nya tuh, lebih ditekankan, kalau di Indonesia, saya merasa memang berbeda ya, nggak terlalu diasah critical thinking kita, tapi pas di sana ditekan, bener-bener harus critical thinking itu, harus diasah. Lalu selanjutnya, membagi waktu, yang saya belajar dari teman-teman bule di sana, mereka study hard, play harder. Jadi, mereka bener-bener bisa disiplin, membagi waktu, weekdays itu belajar, weekend itu clubbing, misalnya, atau party, atau kemana gitu. Tapi mereka fix, jadi pas weekdays itu bener-bener belajar gitu. Weekend, bener-bener nggak nyetuh belajar. Tapi kalau, menurut saya kalau orang Indonesia, kadang suka agak-agak labil gitu Pak, kadang weekdays, jenuh, ah party ah gitu, ntar weekend, pengen party lagi, tapi saya belajar gitu. Jadi, bener-bener mereka, yang saya belajar, sangat-sangat belajar dari mereka tuh, mereka, wah disiplin banget ya mereka, misalnya kerja tuh 9 to 5, yaudah di kamp, saya lihat bisa di library gitu ya, cuma orang-orang Asia tuh, yang stay sampai pagi. Kalau bule itu, datang jam 8 teng, pulang jam 6 teng, udah. Habis itu mereka ngapain lah, terserah olahraga, apalagi di Dharam tuh, terkenal, olahraganya paling, paling juara satu lah, Universitas Dharam di Inggris tuh, paling juara. Jadi mereka bisa, kelar kuliah jam 6, di library, belajar, mereka udah olahraga gitu. Tapi efektif dan efisien, kerja seperti nilai mereka, ya akhirnya bagus-bagus juga. Tapi kalau orang Asian nih, kebanyakan orang Indonesia, orang Asian lah, Chinese gitu, udah sampai pagi, belajar di library, tapi nilain-nilainya, nggak sebagus-bagus mereka juga, yang boleh gitu. Jadi itu yang, menurut saya pelajaran penting, bagaimana mereka disiplin, membagi waktu, dan fokus, jadi bener-bener fokus, belajar-belajar, main-main gitu. Itu yang kita masih, saya khususnya ya, saya masih belajar atas hal itu. Terus, cara khusus untuk beradaptasi, ya pasti harus join as society. Karena kita tahu, negara barat itu individualistik, sangat-sangat individualistik. Kalau kita diem-diem baik, itu nggak bakal dapat teman. Bapak pasti ngerasain ya Pak, jadi harus join as society lah, ketemu teman baru gitu. Karena mereka pun kadang, ya nggak mau juga kenalan, random di jalan kenalan gitu, nggak mau juga. Jadi, misalnya kita harus punya satu kesamaan yang sama, misalnya sama-sama suka bola, yaudah ikut football club. Sama-sama suka tenis, ikut. Sama-sama suka dancing, ikut club dancing club. Sama-sama sesederhana, kalau di dalam ada grup pecinta makanan humus, Pak. Mungkin lupa tahu humus, Pak. Makanan orang Middle East. Kacang-kacang. Oh, iya, iya. Itu ada tuh komunitas. Rasanya aneh. Karena ada orang suka dengar, itu kecintaan. Mereka bikin society pecinta makanan humus. Sesederhana itu, tapi emang itu cara untuk kita bisa adaptasi dengan teman. Karena nanti kalau kita stres, kita akhirnya ceritanya ke teman, kita butuh teman. Strateginya, yang pasti ya, do your best. Terus kalau saya, waktu itu, saya punya rutin, bikin rutinitas gitu ya. Jam segini-segini belajar, nanti ada small breaks, breaknya terserah, mau jalan-jalan kek, lemesin badan atau apa. Setelah target hari ini, misalnya baca satu jurnal. Baca satu jurnal, artikel-artikel jurnal. Terus, ini buat yang deadliner, kalau saya termasuk yang pusing kalau deadline, kalau pas deadline itu belum ini, jadi harus disiapin dari jauh-jauh. Terus, nah ini berbeda, ada orang yang tidak dipengaruhi oleh ini, tapi kalau saya termasuk yang dipengaruhi. Jadi, kalau saya belajar dekat kasur, bawaannya pengen tidur. Nah, itu berbeda-beda ya. Orang-orang beda-beda. Ada yang, ah, kalau ada kasur ya nggak apa-apa. Tapi ada yang, ya gue juga nggak bisa nih belajar dekat kasur. Terus, kita harus ngesediain waktu sendiri untuk memikirkan hal-hal yang kadang kita suka, nggak penting ya, besok masak apa ya, karena di sana kan pasti lebih sering masak. Kita set aside lah waktu kapan kita memikirkan hal-hal yang lain. Terus, find your own learning style ini krusial banget, karena kita ada orang yang audio, visual, atau yang harus nulis, atau harus baca. Terus, environment-nya, kita orang yang bisa belajar di tempat yang rame gitu, di cafe gitu, atau kita harus yang yuh, menghending gitu, itu harus, kita harus tahu lah celah-celah itu. Terus, aktif beasiswa untuk saya, dan dampak sedikannya, yang pasti itu mentik one of my dreams, karena tadi ya di awal saya disebutkan, saya benar-benar pengen S2 di luar negeri dan beasiswa, jadi, ya, memenuhilah salah satu impian saya. Terus, ini memperluas mindset dan worldview. Jadi, bagaimana saya memandang dunia, sesimpel, saya muslim, di Indonesia majority muslim population, jadi saya merasa menjadi mayoritas, jadi, saya menghargai orang yang minoritas, tapi, yaudah, that's it gitu, tapi saat saya di sana, saya merasa, saya menjadi yang minoritas, di sana kan majority-nya Christian atau Katolik, di situ benar-benar merasakan, oh, begini rasanya jadi minoritas, jadi, itu salah satu hal yang buat saya, oh, pas di Indonesia, saya jadi lebih menghargai teman-teman yang minoritas itu. Nah, itu juga, itu hal sederhana, tapi memang, mostly teman-teman saya yang merasakan kuliah di luar negeri, itu sih, mereka merasakan sebagaimana sih rasanya hidup sebagai minoritas, gitu, itu salah satunya. Terus, pencapaian yang selalu dikenang, ini, saya waktu itu, siapa yang tahu gitu ya, orang Asia, bisa ikut lomba, kompetisi, bisnis, saingannya bule-bule semua, ternyata saya bisa menang, gitu. Itu orang-orang kan suka mikir, kok bisa ya, ternyata saya juga mikir, aduh bisa nggak ya, cuman, yaudah, apply aja gitu. Memang orang Indonesia itu kadang, nggak pede gitu, saya ngerasain itu sangat-sangat, kita tuh nggak pede, terus, padahal sebenarnya, mungkin kita bisa lebih secara idea, bisa lebih excel daripada yang lain, cuman kita kadang mentok di bahasa, gitu. Nah, ini hal-hal yang saya mencabung diri saya, oke, kita apply, kita, ya do our best, dan ternyata menang, alhamdulillah. Terus, menang paper competition di OJK, dan ini sih, kalau di kampus di FE UI saya, di kampus saya Alma Mater, suka terkena namanya Mafia Berkeley, kayaknya wah, itu dosen-dosen yang lulusan Berkeley itu keren. Nah, saya sih belum berhasil kuliah di sana, cuman saya pernah presentasi di conference di sana, dan menurut saya itu udah, kayaknya, pengalaman berharga lah. Gitu Pak, lanjut aja ke scholarship LPDP, singkat? Iya, tinggal 5 menit lagi, kayaknya. Oke, oke. Tapi sini kita jawab. Oke. Ini flow saya, tadi sudah ceritakan ya, saya, sejarah saya gitu, saya dapat LPDP di 2013, tapi saya ketunda, waktu itu saya kena TBC, jadi tunda harus berangkat baru 2014. Tapi saya sudah menyiapkan dari 2011. Jadi, itu krusial ya untuk teman-teman, berarti ada gambaran, kita tuh memang harus menyiapkan sudah jauh-jauh hari. Terus gimana caranya, plan, prepare, perform, ini kita harus punya passion, terus kita harus menentukan program apa, kampus apa, dan beasiswa mana. Kadang kita masih terkumpung dengan, aduh kalau FE harus FE, enggak, padahal, atau akutansi harus akutansi, enggak. Padahal di jurusan FE tuh banyak, ada urban planning, ada international business, ada behavioral economics, banyak jurusan lain sebenarnya. Ini untuk program ekonomi. Terus kampusnya mana, juga ada beberapa, bisa start dari university list, ada QS, Times, ada Times Higher, mereka ngasih list kampus-kampus bagus, top dunia, kita bisa start dari situ, pilih kampusnya. Scholarship, bisa LPDP, kalau dari di Indonesia ada LPDP, ada Dikti, ada Pengoraya, ada Ruka Didin juga, ada Full Bridge, Evening, private juga, employer, jadi kalau teman-teman masih, bahas masih kuliah nih, terus nanti lulus, milih, kerja aja, enggak apa-apa. Di BI tuh, mereka sering dapat, mereka tiap tahun pasti ngirim mahasiswa ke luar negeri, ada beasiswanya dari BI. OJK juga ada mandiri, pertama ini, ini kantor-kantor yang sering ngasih beasiswa untuk karyawannya, tapi biasanya ada syarat, harus kerja lima tahun dulu, baru bisa apply beasiswa. Terus kampus, juga banyak kampus yang ngasih, apa, scholarship sendiri. Terus ini kayak contohnya, kalau Darem itu di dunia, peringkat 70, dari QS Uni, list ini. terus ini yang misalnya menentukan mau kampus di mana, dua-duanya sama-sama offer program yang sama, kita bandingin aja modusnya, terus kita pilih yang, oh kayaknya kita lebih tertarik untuk modus ini. Karena kalau S1 kan kita masuk-masuk aja kampusnya, kalau S2 kita benar-benar pilih yang, emang modusnya kita tertarik untuk belajar itu. Scholarship duluan atau Uni duluan, ini bagaikan ayam dan telur sih, cuma kalau saya pro untuk dapat kampus duluan, karena itu lebih gampang dapat beasiswanya. Terus menyiapkannya, ini tadi udah dibahas. Terus performnya, menurut saya ada satu tahun range-nya untuk menyiapkan ini semua, dari siapin syarat-syarat, apply, sampai akhirnya dapat decision. Jadi satu tahun itu waktu yang cukup lah ideal untuk menyiapkan itu semua. Terus when to start? Now. Overview-nya, kenapa LPDP, menurut saya allowance-nya sufficient, jadi cukup untuk hidup, bertahan hidup. bahkan bisa saving. Terus, kalau nggak salah Mora juga, allowance-nya komponennya kurang lebih sama ya Pak, dari Mora juga. Terus roots-nya saat ini, tahun ini baru ada PT UD, pendidik dan afirmasi, tahun depan nggak tahu mungkin berubah lagi, requirement-nya mostly sama, terus ini komponen-komponen yang dibiayai oleh LPDP, ini ada guidance-nya di website LPDP, jadi bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, kenapa ini menurut saya lebih enak dari setidaknya untuk banding ke Schevening gitu ya, ada beberapa komponen ini yang Schevening nggak kasih gitu. Cuma kan yang Schevening juga punya prestiges juga gitu ya, LPDP juga prestiges-nya itu gimana kita dapat rejeki di mana lah. Terus admission stages-nya, biasanya LPDP ini dia buka, tahun ini lumayan cepat tuh window-nya dari buka ke-10, cuma 14 hari, terus seleksinya ada administrasi, substansi, dan pengumuman. Nah, udah Pak, ini. Kalau kita gagal tujuh kali, bangun untuk yang ke-8. Itu aja. Thank you. Makasih banyak. Ini penting sekali tuh ya, sedikit pendek quote, tapi ya, atau filosofi hidup, tapi sangat penting sekali. Ini kan ada yang nanya nih, nanti terkait dengan itu tadi. Apa itu? Paul Seven, I'm Stand Up Eight. Rest, revise, and stand up eight. Oke, nanti akan kita sampaikan pertanyaan mengenai hal tersebut. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu, Pak Uji, yang telah menyampaikan dengan detail sekali, ya, mengenai tentang bagaimana mendevelop CV yang baik, lalu kemudian bagaimana life experience beliau selama menjalani studi di Durham, ternyata banyak sekali ya, pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, ya, baik itu bagaimana menikap kebedaan bulaya, bagaimana menghadapi diskriminasi, diskriminatif, act, dan lain sebagainya, ya, semuanya pasti akan, sangat berharga, bagi beliau, ya, cerita yang akan indah untuk terus dibahas, hingga Tuhan nanti pasti, ya, karena apapun pengalaman yang kita hadapi selama di luar negeri, baik itu manis, pahit, ya, dan lain sebagainya, semua pasti akan tetap berguna. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan, menai beasiswa LPDP, ya, ini salah satu beasiswa yang prestigius, yang Sobat Warriors semua bisa coba untuk apply. Nah, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan, nih, Pak Uji, ya, namun satu hal yang penting juga terkait dengan sosial media, baiknya, ya, post yang kita lakukan di sosial media, itu juga harus sedikit hati-hati, ya, Sobat Warriors, kalau punya sosmed, Facebook, Instagram, atau apapun juga, ya, karena sekarang trendnya adalah cukup banyak pemberi beasiswa itu ketika mereka menyeleksi atau pemberi kerja juga, ya, mereka melihat, mengintip sosmednya dari si pelamar, seperti apa sih? Kalau yang suka dengan bahasa-bahasa yang aneh atau post-post yang rada aneh, tentunya itu bisa mengurangi peluang kita, ya, karena memang, ya, itu kadang-kadang mereka menilai dari sosmed yang kita miliki, jadi harus hati-hati juga ketika mempost, ya, post-post lah yang baik-baik saja, karena apapun yang kita berikan, ya, what goes around, ya, comes around, ya, apa yang kita tebar, itulah yang kita tuai, ya, jadi harus hati-hati juga dengan itu. Kemudian, pertanyaannya, nah, ini ada kurang lebih beberapa pertanyaan, ada 10 nih sebenarnya, pertama dari Semarang, nih, tanya dong, cara nentuin tesis yang bakal dibahas buat pengajuan LPDP gimana? sama tesis kayak apa sih yang diminati oleh pihak LPDP? Maksudnya judul tesis gitu, ya, Pak? Mungkin judul, ya, atau proposal tesis, ya, barangkali. Mungkin beliau ini mau ambil master by research, barangkali, ya. Oke, oke. Pak, sorry tadi yang nambahin yang social media, ini salah satunya juga penting pas lagi apply visa. Jadi pengalaman dulu, saya apply visa ke Amerika pas ada conference itu, pas aplikasi visa, itu dia buka Facebook kita. dia ngeliat, jadi kan temen saya, saya sih lulus langsung kan, cuman temen visa mereka, mereka langsung dikasih tau, langsung sekarang, apply, depan muka, dia langsung, oh oke, diterima atau enggak, ditolak atau enggak, visanya. Beda kayak visa Inggris kan harus menunggu beberapa minggu. Nah, kelihatan gitu, dari pantulan kaca matanya, dia tuh buka Facebook kita gitu, jadi kelihatan, buat ngeliat kita tuh orangnya seperti apa, misalnya, kalau apalagi orang Indonesia gitu ya, Asian, dan nama-namanya suka menjurus, takutnya teroris, segala macam kayak gitu. Jadi, itu salah satu hal penting ya, kenapa Facebook itu, hal-hal yang baik sajalah yang dipakai gitu. Terus oke, lanjut menjawab yang tadi, tesis. Gimana nampuinnya, paling gampang, kalau kita enggak punya ide gitu, kita baca jurnal artikel. Jadi, pernah pasti teman-teman, harusnya sudah kalau kuliah, itu sering ya suruh sama dosennya, coba baca artikel jurnal ini gitu. Nah, paling gampangnya itu tips, paling quick tips itu, kalian, teman-teman baca di paragraf terakhir, itu biasanya ditulis oleh penulis jurnal. Jurnal ini, limitation-nya ini, nah, untuk topik ini, menarik untuk di lebih lanjut, diketahui untuk riset tentang ini-ininya, ini ide yang bagus untuk further research. Nah, itu kita bisa ambil idenya dari situ, kalau memang kita stuck gitu ya. paling gampang, saya selalu bilang, buka aja paragraf terakhir, biasanya penulis itu, karena itu salah satu syarat buat jurnal gitu, misalnya, mereka ngasih limitation-nya jurnal ini apa, terus ambil, untuk further research, bagus untuk dipelajari lagi, tentang bagian ininya, itu untuk ngambil, nyari topiknya pertama. Terus, topik yang bagus atau enggaknya, kayak gimana, maupun interviewer, yang pasti ya, yang sesuai ya sama bidang kita ya Pak ya, jadi kita bilang, waktu itu saya mau ekonomi syariah, ya saya bilang, saya mau tesisnya nanti tentang ini gitu. Walaupun nanti in fact, saya nulisnya tentang berbeda, cuman kan ya nanti, itu kan proses ya, sampai akhirnya kita benar-benar nulis. Cuman pas lagi kita mengajukan, pas proses LPDP, pas interviewer kan ngeliat saat kita bisa, tahu saya mau nulis tesis tentang ini gitu. Terus, kita kan cerita, iya kenapa ya, karena topik ini, isu ini lagi hangat di Indonesia, gini, 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 gini. Itu kan nanti interviewer ngeliat, oh nih anak sudah riset banyak ya, dia sudah niat, dan sesiap itu ya buat kuliah gitu. Itu sih poin pentingnya di situ. Interviewer pengen ngeliat seberapa niat kita, seberapa jauh kita mau riset tentang topik yang mau kita ambil. Begitu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, tentang tadi kan template, kurang lebih ya template tadi yang Pak sampaikan, tentang CV itu kan memang lebih di-direct untuk S2. Ini kira-kira kalau yang S1 ini gimana Pak? Apa saja konten-konten CV-nya yang bisa dimasukkan? Sama aja secara template, sama, cuman mungkin achievementnya, kalau misalnya dulu, saya kuliah juga nggak ada achievement apa-apa, jadi saya masukin aja, oh waktu saya SMA gitu, karena waktu jarak dari SMA ke kuliah kan masih sedikit gitu ya, masih beberapa tahun, 3-4 tahun gitu, itu masih relevan. Kecuali kalau saya bikin CV sekarang, saya ngebahas tentang reset-reset waktu SMA, ya udah nggak relevan. Tapi kalau waktu masih kuliah gitu, teman-teman yang masih kuliah tahun 1, 2, 3, 4 gitu, masih relevan kalau masukin misalnya achievementnya waktu SMA tuh ngapain aja, atau ekstra kurekulian waktu SMA apa aja, misalnya pernah ikut OSIS, kayak gitu-gitu. Jadi secara poin besarnya tetap harus itu, cuman yang kita harus pikir-pikir keras aja nih, masukin apa ya hal yang di sini, gitu. Gitu sih Pak, kalau dari saya. Dan kalau CV tuh baiknya plain atau colorful? Kalau saya belajar dari, waktu itu pernah ikut workshop juga di Dharam, it's fine kalau colorful, tapi satu tone. Oh, colorful tapi satu tone. Dan nggak yang rusak mata gitu ya, misalnya mau hijau, hijau muda, yaudah semua hijau muda gitu, nggak yang hijau, merah, kuning, hijau, jadi kayak pelangi, sakit matanya. Yang penting kuas inset. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Gersik, nah ini tentang, wah ini keren nih, saya mendapatkan award dari kampus, yaitu bebas mengikuti KKN, dan skripsi, karena mengikuti international internship di Thailand. kira-kira apa yang harus saya tulis di tesis title? Maksudnya, nyari tesis title gitu Pak? Jadi otomatis, dia tidak harus nulis skripsi, karena dia mendapatkan kesempatan untuk international internship di Thailand, sehingga itu sudah mengkompensi kewajiban dia untuk menulis skripsi dan KKN. Jadi dia ceritanya nggak punya skripsi. Nggak punya judul skripsi. Mungkin bisa ditulis waktu KKN, kan pasti sekelar KKN disuruh bikin report ya Pak biasanya. Oh iya. Nah itu kan bisa ditulis di situ, misalnya KKN itu bahasa Inggrisnya apa ya? Study field ya? Apa sih? Nggak tahu saya. Nah itu misalnya yaudah titik buah, apa judul titelnya. Pasti kan bikin KKN report itu pasti, menurut saya itu bisa ditulis di situ. Kemudian tanya selanjutnya dari si Dewarjo, apakah ada batasan umur untuk melanjutkan S2 ke luar negeri? Kalau LPDP, tadi saya ke-skip kali ya, kalau LPDP itu kalau nggak salah 35, S2 itu 35, S3 itu 47 atau 45 gitu. Pasti ada batasan kalau umur. Cuman memang cukup jauh kok 35 kan masih lama ya. Buat teman-teman yang masih S1 kan 35 masih tidak terpikirkan itu kapan gitu. Jadi masih lama kok, kalau masih mau misalnya dilihat pas bikin CVK-nya, CV-nya masih kurang kuat nih. Masih banyak waktu sebenarnya untuk masuk-masukin di CV-nya, untuk ngisi CV-nya gitu. Ya, jadi ini kalau untuk umur memang ada ya, biasanya batasan umur untuk memberi beasiswa. Biasanya S2 itu memang di angka 35 tahun biasanya ya. Tapi tentunya ini tentunya tidak menyurutkan lihat kita juga ya, untuk terus bisa study luar negeri. Karena untuk S3-nya kan lebih panjang lagi ya. Kisaran 45 atau 47 gitu. Tapi kalau pengalaman saya nyari-nyari beasiswa S3, untuk beasiswa kampus ya Pak, bukan beasiswa dari LPDP atau MORA atau yang pemerintah gitu, beasiswa dari kampusnya sendiri ngasih, mereka nggak ada yang set umur sih Pak. Kalau di luar negeri kan memang lebih terbuka untuk umur gitu ya. Jadi mereka yaudah nggak ada syarat maksimal umur berapa gitu. Kalau di kampus ya, beasiswa kampus. Kalau beasiswa kampus lebih fleksibel. Biasanya lebih fleksibel, ya betul. Kemudian ini ada pertanyaan tentang apakah ada beasiswa untuk pendidikan formal online mengingat masih pandemi. Ya kalau itu mungkin, ya mungkin itu saya jawab saja ya. Jadi sebenarnya banyak beasiswa yang ada di dalam negeri juga ada, di luar negeri juga ada gitu yang terkait dengan studi online. Misalkan di dalam negeri itu ada beasiswa misalkan dari OSC, Medcom, ya untuk studi S1, S2, ya. S1 dan juga S2. Kalau untuk mengetahui segala macam beasiswa yang ada, itu kita telah mengundang provider beasiswa. Sudah banyak ya kegiatan yang kita lakukan. Bisa dicek di Youtube Indonesia Scholarship Center. Ya dari semenjak Maret hingga Desember, kita sudah menghadirkan para pemberi beasiswa. Tinggal dicek saja satu-satu itu siapa saja yang memberikan beasiswa di masa pandemi. Atau mungkin Mbak mau tambahkan barangkali ada beasiswa lain? Ya setahu saya kampus-kampus di luar juga banyak Pak ngasih itu. Karena mereka juga, apalagi di luar mereka lebih strik karena corona online-nya jadi masih lama gitu ya, lebih panjang jadi mereka ngasih juga itu. Ya, pasti ada ya. Pasti ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari Serang, mau tanya. Untuk yang aktif di organisasi internal atau eksternal kampus, itu berapa persen ya jadi poin pentingnya? Lalu untuk yang pernah jadi ASDOS, apakah boleh dimasukkan ke dalam CV? Tentu, yang ASDOS itu pasti harus bagian di experience ya, experience yang profesional itu masukin di situ itu nilai lebih banget. Berarti kan menunjukkan kita, at least pertama kita menggunakan waktu dengan benar gitu. Kita menjadi ASDOS. Kedua, melihat sisi akademis kita. Karena jadi ASDOS kan nggak sembarangan orang bisa jadi ASDOS. Berarti kan ada nilai lebih supaya kita bisa diangkat jadi ASDOS. Terus itu kan signalling juga ke calon interviewer, ke beasiswa untuk itu. Terus kalau ekstrapolikure sih nggak masalah. Internal atau eksternal kampus itu nggak masalah. Ya ditulis aja gitu. Kita udah ikut apa aja. Cuma mungkin dipilih-pilih. Kalau misalnya masih sedikit ya bisa tulis semua. Cuma kalau udah banyak, mungkin dipilih-pilih yang lebih acaranya mungkin lebih terkenal gitu. Atau posisinya lebih tinggi. Misalnya antara ada staff, ada kepala divisi, ada ketua gitu kan. Lebih tinggi yang ketua gitu. Jadi dipilih-pilih, dipilih-pilih lah gitu kegiatannya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Banjarmasin. Apakah pengalaman mengikuti volunteer project ditulis pada bagian professional background atau achievement? Dan yang kedua pertanyaannya, perlukah menulis judul atau bahasan karya tulis skripsi S1 kita dahulu? Oke. Pertanyaan yang pertama, kalau volunteer itu nanti masuknya ke ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler nanti kan bisa ditulis misalnya kita jadi volunteer di acara apa gitu. Jadi itu bagian di ekstrakurikuler. Atau bahkan punya, atau misalnya nggak ekstrakurikuler. Tapi kalau masih S1 mungkin secara general tulisnya ekstrakurikuler aktivitas aja itu gampangnya. Atau bisa juga other experience gitu. Atau voluntary experience misalnya memang ada banyak gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi bukan di professional background. Karena itu bukan professional background. Professional background itu biasanya sesuatu yang kerja yang kita dibayar. Gampangnya itu. Dan professional. Professional kan ya kerjaan yang professional gitu. Terus yang kedua, oh judul skripsi iya ditulis di bagian academic background. Ditulis di situ kuliah S1 di mana. Tadi sudah bernyata ya S1 di mana, kampus di mana. Terus tesis title-nya itu apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Tuban. Artikel saya rencananya akan terbit di jurnal tahun depan. Apakah bisa dimasukkan CV sebagai publikasi untuk mendaftar beasiswa tahun ini? Bisa, bisa ditulis. Jadi kalau memang sudah pasti gitu ya statusnya. Biasanya kan kalau sudah pasti itu sudah misalnya sudah lagi proofreading gitu ya. Dari editornya atau lagi di desk review gitu. Nanti di bagian publikasi dalam kurungnya aja. Upcoming di jurnal XXX gitu. Jadi itu common kok untuk ditulis seperti itu. Atau bisa juga ditulis in press ya Mbak ya. In press 2020 ya. Bisa juga seperti itu. Yang penting sudah yakin ya. Asal baru pada tahap niat saja ya. Kalau baru dikirim, belum di review, ya jangan ditulis. Akan pasti di-publish ya. Tapi kalau sudah melalui proses review, kita sudah terima semacam notifikasinya. Atau apalagi kalau sampai menerima LOE-nya, ya itu hampir yakin lagi. Pasti akan diterbitkan. Jadi boleh. Tergantung tadi ya degree of confidence kita terhadap paper tersebut ya. Dan status ya, progresnya. Ya, betul-betul. Oke, kemudian pertanian selanjutnya. Tadi dijelaskan Mbak bahwa lebih baik memilih universitas dulu sebelum beasiswa. Memangnya kenapa Mbak? Karena kalau menurut pengalaman saya itu jauh lebih cepat dan lebih banyak kesempatannya. Karena ya itu banyak kampus-kampus yang, eh sorry, banyak scholarship yang akhirnya diminta harus ada LOE yang unconditional. Jadi kayak LPDP yang sekarang tahun ini mereka saklet tulis harus LOE yang unconditional. Jadi dulu ya zaman saya masih boleh LOE unconditional. Tapi yang tahun ini mereka harus LOE unconditional. Zaman saya juga masih boleh dikasih waktu satu tahun untuk mencari gitu. Tahun ini enggak wajib itu. Terus juga banyak kampus-kampus yang beasiswa-beasiswa yang biasanya ngasih window-nya tuh cepat banget. Penerimaan, pembukaan, pembukaan, terus penutupan. Akhirnya kalau kita udah punya LOE kan langsung aja kita sapit cepat untuk daftar itu. Dan memang banyak kampus-kampus, jadi biasiswa kampus tuh syarat salah satunya sudah diterima di kampus ini. Jadi secara kesempatan jauh lebih besar gitu kalau sudah punya LOE. Jadi tadi ya sudah disampaikan kayak ayam dan kolor. Mana aja yang penting bisa lebih yakin lagi. Ya biasanya begitu ya kalau kita udah dapet LOE kita sudah dapet nilai tambah, nilai plus. Walaupun bukan jaminan. Kalau kita dapet LOE pasti diterima beasiswa. Belum tentu juga karena banyak sekali aspek yang dinilai oleh pemberi beasiswa. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak yang juga tidak kalah pentingnya ini tentang mental breakdown. Pas ditolak beasiswa. Mungkin mirip-mirip lah sama ditolak mantannya atau calon ya. Tahun ini ditolak dua kali sudah agak sesak di dada karena gak dikasih tahu apa kurangnya. Nah kira-kira gimana tiba-tiba nih Mbak untuk mengembalikan hati yang hancur berkeping-keping seperti ini? Yang pasti kalau saya belajar stress management tuh pertama kita harus acknowledge, kita harus akuin bahwa kita stress. Nah dari situ kita baru nerima bahwa oke kita stress, kita sedih, habis itu oke kita bangun lagi. Apa ya berarti kemarin kurangnya. Misalnya kita kasih ke teman kita CV-nya, menurut lo CV gue kenapa ya kurangnya apa gitu. Atau menurut lo SI gue kenapa ya gitu. Harus-harus cari help, seeking for help itu harus. Karena kalau kita sendiri kita, apalagi tadi ya dia bilang gak dikasih feedback gitu dari penerima beasiswa. Dan memang mostly penerima beasiswa tuh gak ngasih feedback. Karena kan ada ribuan yang apply, gak mungkin satu-satu dikasih tahu kan. Lu kurangnya ini, lu kurangnya ini. Kayaknya gak mungkin ya Pak ya. Yaudah kita yang harus inisiatif mencari tahu, yaudah tanya ke teman sejawat gitu ya. Ini tolong dong dilihat SI gue apa ya kurangnya. Atau CV gue, atau misalnya latihan wawancara gitu ya. Salahnya gue dimana ya pas jawab ini kok gini. Kita harus cari feedback dari orang terdekat, atau ya orang siapapun itulah. Kita harus cari bantuan sih Pak, itu menurut saya. Ya habis itu kan kita bisa bangkit lagi. Ya kita revise apa yang salah, apa yang kurang tepat, udah apply lagi. Ya tadi yang saya bilang ya, saya dapat LPDP tuh gak, dapat LPDP sekali coba dapat, iya. Tapi sebelum LPDP saya mencoba banyak beasiswa lain dan gak dapat gitu. Ada masa stres, iya. Tapi karena saya tekadnya sangat kuat harus beasiswa, karena kalau enggak saya enggak bisa berangkat, ya harus bangun lagi gitu. Ya. Oke. Jadi intinya tadi ya, seek for help. Pertama mengacknowledge bahwa kita memang sedang berada dalam keadaan down, lalu kemudian jangan lupa untuk meminta saran ya, untuk dari orang yang lebih paham, yang lebih expert dari kita. Nah intinya adalah banyak-banyak juga kita melakukan evaluasi internal. Ya jangan banyak menyalahkan, eksternal, sana salah, sini salah. Ya lebih lah kepada kita membuka diri untuk melakukan evaluasi terhadap kira-kira apa sih what goes wrong gitu ya, kira-kira. Sambil kalau kita mampu menilai apa saja sih kurang kita, rasa kita sudah perfect, ya tentunya kita minta bantuan orang lain. Karena terkadang kita perlu second opinion dari orang luar yang lebih objektif. Karena kadang-kadang kita kan sifatnya subjektif. Kayaknya gue udah bagus banget. Iya, iya. Exactly, benar Pak. Tapi belum tentu ketika orang lain melihat misalkan dari sisi kita, Mbak ya, atau dari sisi pengisian application form, kan kita masih di-surprise lagi dokumen-dokumen yang sebelumnya kita submit. Ketika kita misalkan gagalnya di seleksi dokumen, berarti kan dokumen tersebut yang kita evaluasi bersama dengan orang yang lebih ahli atau orang yang lebih objektif menilai dokumen tersebut. Kalau kita memang ternyata sudah dipanggil sampai interview, tadi juga Mbak sudah sampaikan, ya tinggal kita ingat-ingat kembali kira-kira what goes wrong, what went wrong, terus kira-kira gimana sih. Pokoknya intinya selalu mencoba untuk melakukan evaluasi internal, nanti kita akan terus menerus menemukan kedamaian. Dibanding kita evaluasi eksternal yang ada adalah denial-denial, tidak akan pernah berujung tambah stres sendiri. Jadi jangan patah semangat. Tadi seperti yang sudah kita diskusikan di awal, apa yang benar-benar kita perjuangkan dengan keras. Sekali kita dapat, itu kita pasti akan semakin mengapresiasi hal tersebut. Tidak ada yang tidak berguna dari setiap inci atau setiap sentimeter perjalanan hidup kita. Jadi terus kita semangat untuk hal tersebut. Oke, boleh. Dua pertanyaan lagi. Ini quote aja nih, Mbak. Untuk SI atau motivation letter, umumnya berapa pages? Kalau pages itu kayaknya biasanya nggak ditentukan, tapi mereka menentukan words-nya. Biasanya 10 ribu words, 10 ribu kayak kebanyakan ya. Mungkin seribu words gitu. Biasanya mereka menentukan words-nya, Pak. Kalau itu sih dari saya? Words-nya ya. Jadi antara 500 mungkin ya sampai seribu ya. Atau ada yang mungkin cuma 250 kata. Oke, terakhir ini Mbak pertanyaan. Apa motivasi terbesar kakak dalam mencari beasiswa? Tadi kan ada juga sejarah hidup sebelumnya ya. Selain itu apa lagi, Kak? Motivasi terbesarnya. Motivasi terbesarnya dari beasiswa? Tadi sudah disebutkan nih, karena saya, orang tua saya bukan yang sekaya raya itu, jadi saya nggak bisa kuliah kalau nggak ada beasiswa. Jadi motivasi saya satu, saya harus kuliah dengan beasiswa. Itu satu statement yang sama saya harus kuliah S2 di luar negeri dengan beasiswa. Jadi itu, sudah cukup satu statement itu benar-benar membuat saya, motivasi saya sangat-sangat boost. Boost my motivation sih gitu. Oke. Kanya sudah keren banget ya Mbak Uji menyampaikan kepada kita baik itu melalui pengalaman, yang beliau telah raih, dan sebagainya. sepertinya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa memang betul investasi yang paling baik itu memang betul investasi di bidang pendidikan. Ya, tadi Mbak Uji sudah sampaikan, kami kita bukan berasal dari keluarga yang kaya, tapi dengan investasi yang benar di bidang pendidikan, dengan segala macam up and down-nya, dengan segala macam jeripayahnya, bisa meraih banyak hal. Bisa mendapatkan gelar, bisa meraih pengalaman studi di luar negeri, bisa konferensi di luar negeri, sampai ke Amerika, sampai ke University of California Berkeley, dan juga pasti banyak prestasi-prestasi, dan juga pengalaman hidup yang telah diraih oleh Mbak Uji, yang semakin membulatkan tekat kita, bahwa apa yang saat ini sedang kita lakukan, apa yang saat ini sedang kita selami, adalah sebuah investasi yang benar-benar suatu saat akan kita raih hasilnya secara maksimal. Itu yang mungkin banyak lah pokoknya, silakan kita bisa refleksi sendiri dari hasil diskusi kita kali ini, rasanya banyak sekali hal yang bisa kita raih. Mungkin terakhir Mbak Uji, closing statement. Oke, intinya itu hasil nggak mengkhianati usaha, Pak. Jadi, pertama yang harus ada tekatnya bulat, dan ya usaha, 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 pasti hasilnya bagus kok. Nggak mengkhianatilah, itu benar-benar nggak mengkhianati usaha. Oke, jadi singkat, padat, jelas. Jadi, apa yang kita sebar, itulah yang nanti suatu saat akan kita tuai. Jadi, payah kita sebar, insya Allah nanti hasil yang berlipat yang kita akan raih. Oke, Sobat Warius, itu menutup talk show kita pada malam ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan, dan juga men-subscribe, atau men-like channel YouTube Motivator Beasiswa Talk Show, dan juga Indonesia Scholarship Center, agar Sobat Warius tidak ketinggalan dengan acara-acara, yang semoga saja bermanfaat untuk memperlebar peluang Sobat Warius, meraih mimpi untuk studi di luar negeri. Nanti kita akan kembali lagi di hari, mungkin hari Rabu, dan juga hari Senin, dengan topik dan tema yang baru. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih ya, dan juga aplus yang paling meriah sekali, guest star kita, Pak Uji, atas segala pengalaman dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita malam ini, insya Allah pasti sangat bermanfaat. Bagi saya pribadi pun sangat bermanfaat, makin memperkaya, memperbanyak apa yang saya sebelumnya tidak ketahui. Semoga semua merasakan hal yang sama. Demikian, saya tutup acara kita kali ini dengan bersama-sama kita baca hamdallah. Alhamdulillah, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak Uji, terima kasih banyak loh ya.